Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shalallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashhabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah Calon-calon tamunya Allah Tempoh hari ada yang menanyakan ke saya Ada seorang disabilitas Yang mengenai bagaimana cara umrohnya Untuk yang memiliki kekurangan Kemudian ada juga yang menanyakan Pak bagaimana caranya saya bawa orang tua Yang sulit untuk berjalan Kemudian ada juga yang bertanya Bagaimana Pak saya ini kegemukan Sulit untuk jalan jarak jauh itu berat rasanya seperti itu Nah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu Disini insya Allah saya akan menjelaskan Dimana tempat Umpama menyewa kursi rodanya Baik itu untuk tawap maupun sa'i dan lain sebagainya Perlu diketahui Bapak Ibu Bila Bapak Ibu merasa memiliki kekurangan Sulit berjalan terutama Diusahakan Pada saat kita mendaptar umroh Itu supaya dibarengi dengan keluarga kita Umpamanya anak atau suami Ya siapalah intinya keluarga Itu memang baiknya ada yang mendampingi Itu yang pertama Yang kedua dipersiapkan apanya Dipersiapkan kursi rodanya Apabila memang mau bawa kursi roda Itu juga boleh Saya pernah lihat di bandara Soekarno-Hattar itu di bandara Jadi nantinya itu umpamanya Mau digunakan di sana di Tanah Suci Bisa dimasukkan ke bagasi Kemudian bagaimana umpamanya Sulit berjalan karena disabilitas Memiliki kekurangan Biasanya insya Allah Atau umpamanya yang sakit Insya Allah nanti Yang penting sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak travel Nanti ada pihak dari penerbangan Yang akan melakukan penjemputan untuk naik ke pesawat Biasanya tempat naiknya itu berbeda dengan orang-orang yang Jalannya memang sehat-sehat Jadi kalau yang sakit atau yang sulit berjalan Insya Allah memiliki jalan tersendiri Biasanya itu semacam forklip Jadi nanti itu didorong Kemudian naik Semacam lip lah Kemudian nanti didorong ke tempat duduknya Jadi cara kerjanya seperti itu Begitu juga dengan turunnya nanti ada yang mengatur Yang penting selalu dari awalnya Koordinasi dengan pihak travelnya Kemudian pak bagaimana Saya ini umpamanya kegemukan Jalan sih bisa Cuman untuk tawaf Untuk sayi berat rasanya Nah disana di Masjidil Haram Itu sudah menyediakan Beberapa peralatan Disini saya akan jelaskan Ada di lantai 3 Saya dapat informasi itu bulan Juni Mudah-mudahan belum dirubah Tapi insya Allah ada perubahan Nanti saya jelaskan Jadi di lantai 3 Itu disediakan tempat penyewaan skuter Skuter itu semacam kayak Motor-motoran Jadi pakai listrik Itu ada yang untuk sendiri Tapi ada juga untuk Dua orang Jadi tempat duduknya Ada fasilitas untuk dua orang Kemudian Itu di lantai 3 Kemudian di lantai 2 Di lantai 2 itu Tersedia Namanya kursi dorong Ada disitu di lantai 2 Jadi kursi dorong Berikut juga nanti Sahinya bisa juga Disitu bisa Umpama seperti itu Yang pertama yang saya akan jelaskan Yaitu untuk skuter yang ada di lantai 3 Saya dapat informasi itu Skuter yang isi dua Itu ada Paket sa'i dan Paket to'ap Jadi to'ap dan sa'i itu Harganya 230 rial Saya ulangi Kalau ada yang mau naik skuter Untuk dua orang Satu skuter dua orang Biayanya Paket lengkap To'ap dan sa'i itu 230 rial Kemudian Ada juga Umpamanya Yang hanya Melaksanakan sa'i saja Atau misalnya To'ap saja Nah itu yang isi dua itu Satunya itu Satu kendaraannya itu Satu kali penyewaan itu 115 rial Jadi harus disiapkan biayanya Itu jarak tempuhnya Jadi Satu kali to'apan Karena To'ap itu ada di lantai Dasar Kemudian Di lantai dua Kemudian di lantai Tiga Jarak tempuhnya Apabila kita misalnya To'ap di lantai tiga itu Kurang lebih Satu putaran itu Sekitar Satu kilometer Berarti membutuhkan Kurang lebih Tujuh kilometer Tapi insya Allah Kalau pakai skuter Ya insya Allah Tidak Sampai satu jam Sudah kelar Tapi kalau Pada saat sa'inya Kalau pakai skuter itu Ya insya Allah Karena jarak Sa'i sau pamarwah itu Insya Allah 2,8 kilo Ya taruhlah Tiga kilometer Insya Allah itu Lebih cepat Selesainya Nah itu Untuk di lantai tiga Kemudian Ada posisi Di lantai dua Kalau lantai dua itu Disediakan Kursi dorong Tempoh hari Bukan tempoh hari Dulu saya pernah juga Bawa Orang tua Yang namanya Udah sepu sekali Jadi Betul-betul Ya memang Harus kita dampingi Agar apa Agar semuanya Berjalan lancar Jadi kalau udah sepu itu Biasanya kan Perlu kita bimbing Dari doa-doanya Dan sebagainya Itu sama ya Jadi jarak tempuh Putaran Satu putaran itu Kalau kita toap itu ya Satu kilometer Itu satu putaran Berarti cukup Lumayan ya Yang dorongnya Harus Pit harus prima Itu biayanya Biaya kursi roda Untuk toap Dan sa'i itu 200 real Ya 200 real Kemudian Kemudian Bila untuk sa'i saja Itu antara 50 sampai 75 real Ya Sedangkan untuk toap Lebih Mahal toap Itu sekitar 100 sampai 120 real Insya Allah Kalau Kalau itu Udah sekalian orangnya Sekalian orangnya Tapi kalau Umpamanya Kita ingin Mendorong sendiri Ya insya Allah Mungkin lebih Ringan Lebih murah Insya Allah Saya lupa Tempoh hari Saya nyewa Kursinya saja Lebih murah Itu juga bisa Seperti itu Umpamanya Sekalian sama Orangnya Juga itu Bisa Namun Info yang terbaru Ada beberapa hari Itu Informasinya Di tempat sa'i itu Sekarang Sudah Mulai seperti Dulu lagi Jadi ada Yang sekarang itu Tempat sa'i itu Ada penyewaan Kursi dorong Berikut orangnya Insya Allah Ya antara Harganya antara 100 sampai 150 real Ini masalah Harga itu Memang Untuk Jasa Kursi dorong itu Harganya bisa ditawar Bisa ditawar Terkecuali Yang di lantai 3 Untuk skuter Itu memang Sudah ada Tarifnya Karena pakai komputer Tapi kalau Yang orangnya ada di situ Di lantai paling bawah Itu kan ada orangnya Nungguin sambil duduk Orangnya itu Ciri-cirinya pakai rompi Kemudian Tempoh hari Warna krem bajunya Kemudian juga Topinya Pakai topi warna Yang sama Kemudian ada Identitasnya Dan lain sebagainya Nah itu Itu yang resmi Jadi diusahakan Menyewa Yang ada di dalam Maksudnya ada di dalam Masjidil Haram Itu resmi Nah Untuk Yang sa'i Itu berikut Yang dorongnya Insya Allah Antara 100 sampai 150 real Umpamanya Dia menawarkan 250 real Atau 200 Ya silahkan ditawar saja Ya Karena memang Untuk Ngedorong Pada saat orang sa'i Itu berat ya Beratnya Itu pada saat Agak nanjak Jadi Ngedorong Itu agak nanjak Umpama dari sofa Kemarwah kan lurus Tapi lama-lama nanjak Nanjak Jadi Yang beratnya itu disitu Jadi kasihan juga melihatnya Jadi wajar Kalau umpamanya Ya harganya cukup mahal Insya Allah sih Kalau untuk masalah harga Biasanya tawar menawar Tergantung kita Ada keuangannya Dan ridonya Ngasihnya berapa Ya Seperti itu Tapi insya Allah Tidak jauh Antara 100 150 Bahkan sampai 200 real Ya syukur-syukur Umpama bisa ditawar Berapa umpamanya Ya seperti itu Terkadang kalau lagi rame Itu harganya Dia Ya harganya bisa Naik harganya Karena memang itu Jasa pribadi dia Dia yang menentukan Ya seperti itu Nah Namun apabila Bapak Ibu Ya Kondisinya Ini saya hanya mengingatkan Kondisinya tidak sakit Kemudian masih muda Sehat Ya sesuai dengan tuntunannya Diusahakan Ya tidak perlu Memakai kursi Kursi roda Kursi roda itu Ya Dihususkan bagi orang Yang memiliki kekurangan Atau yang sakit Kalau sekiranya Kuat dan mampu Ya masalah ibadah ini Baiknya ya di Jalankan sesuai dengan Kemampuan kita Kita mampunya berjalan Ya diusahakan berjalan Ya seperti itu Kemudian Untuk Bapak Ibu Umpamanya Bagaimana caranya Umpama ada yang menanyakan Bagaimana caranya Pada saat Ingin pelaksanaan Umroh itu kan Umpama nyewanya Apa kita Ada yang ngantar Dan sebagainya Nah Supaya koordinasi Dengan Mutawibnya Umpamanya ya Pak Saya ini Membawa Bawa orang tua Yang sakit Kemudian butuh Kursi roda Dari mulai Umpamanya Berangkat dari hotel Umpamanya itu bagaimana Atau Umpama Orang tua saya ini kan Sudah terlalu sepuh Saya Ikut rombongan Tapi kan nanti Pengennya disana itu Tawafnya Dan saya Umpamanya Menyewa Kursi roda Peskuter Mohon bimbingannya Bagaimana caranya Insya Allah nanti Mutawibnya akan Memberikan jalan keluarnya Akan menunjukkan Jadi dia juga Nanti koordinasi Dengan teman-temannya Tidak sendirian Jadi tempoh hari itu kan ada Di rombongan yang Apa namanya Yang pernah saya Jalani itu Tiba-tiba ada yang sakit Mutawibnya Tiba-tiba Telepon ke teman-temannya Akhirnya dia Datang Untuk Mendorong Dari mulai Hotel Sampai selesai Jadi Insya Allah Yang penting Koordinasi dengan Motawibnya Nah saya rasa Itu saja Bapak Ibu Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Untuk Bapak Ibu Khususnya Yang sangat Membutuhkan Alat bantu Agar ibadah umrohnya Bisa lancar Di sini Saya menyampaikan Begini Karena memang Ada beberapa Pertanyaan Minta penjelasan Bagaimana caranya Solusinya Agar ibadah umrohnya Tetap lancar Walaupun Dalam keadaan Keterbatasan Atau Butuh Alat bantu Bila ada Hal-hal yang kurang Bisa ditambahkan Bila ada kesalahan Saya mohon maaf Saya rasa itu saja Alhamdulillah Jazakumullahu khairu Saya pamit Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton